Leluhur tua, ketika orang ini membunuh petapa bela diri bintang 4, alam marsial daunnya berada di alam petapa bela diri bintang 1. Begitu Lan Yuan mengatakan ini, ekspresi barang antik tua itu berubah drastis. Bahkan barang antik tua yang wajahnya berkerut seperti bunga krisan tua di pilar tengah naga emas tidak memiliki banyak ekspresi di wajahnya. Tetapi ketika Lan Yuan selesai berbicara, bahkan wajah krisannya yang lama menunjukkan ekspresi yang sangat terkejut. Seorang petapa bela diri bintang 1 telah membunuh ahli alam petapa bela diri bintang 4 dan membunuh seorang Samsung. Ini, ini belum pernah terjadi sebelumnya. Bagus, bagus, sangat bagus. Dengan kejeniusannya, dia pasti akan memberi kita kejutan besar setelah memasuki pagoda bela diri surgawi. Mungkin dia bisa memasuki pagoda surgawi tujuh tingkat yang dimasuki nenek moyang keluarga Lan kita. Begitu dia keluar, dia mungkin bisa menekan makhluk jahat itu. Antik tua yang keriput tersenyum puas dan menganggukkan kepalanya. Kemudian, barang antik tua lainnya berkata, situasinya mendesak. Kekuatan segel yang dipasang oleh nenek moyang kita semakin lemah. Ayo cepat keluarkan pagoda bela diri surgawi dan biarkan dia masuk. Semakin cepat dia keluar dari pagoda, semakin cepat kita bisa menangani segelnya. Ya, itu benar. Kemudian, barang antik tua itu mulai mengangguk. Kemudian, sepuluh lelaki tua di sepuluh pilar naga emas mulai membentuk sepuluh segel tangan berbeda dengan tangan mereka. Kemudian, segel tangan mulai berubah terus-menerus, membuat bunyi, huo-huo-huo-huo-huo. Di depan setiap barang antik tua, bayangan tangan mulai terlihat. Pada saat ini, Sifeng tiba-tiba merasakan kekuatan misterius dan kuno muncul di istana bawah tanah. Gemuruh. 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 Seluruh istana bawah tanah mulai bergetar hebat. Sifeng mengejar aura misterius dan kuno dan berbelok ke kanan, lupa pergi ke sana. Pada saat ini, Sifeng melihat kotak emas besar di depannya. Sebuah pagoda ungu seukuran gunung kecil perlahan-lahan muncul di alun-alun. Ini pasti pagoda bela diri surgawi. Sifeng bergumam pada dirinya sendiri sambil melihat pagoda ungu yang sedang naik daun. Saat pagoda ungu naik ke udara, Sifeng dapat dengan jelas melihat penampakan pagoda ungu. Itu adalah pagoda ungu berlantai sembilan. Pagoda bela diri surgawi. Setelah pagoda bela diri surgawi ungu terungkap sepenuhnya, seluruh pagoda ungu bersinar dengan cahaya ungu. Di atas pagoda ungu, ada awan ungu yang berputar-putar dan melayang. Sifeng, ini adalah pagoda jalur bela diri surgawi. Lan Yuan menunjuk ke pagoda jalur bela diri surgawi dan berkata kepada Sifeng. Iya, Sifeng mengangguk sedikit dan menjawab sambil melihat pagoda surgawi jalur bela diri. Pada saat ini, suara serak barang antik tua itu bergema dari pilar naga emas ke-10. Pagoda bela diri surgawi telah muncul. Pergi dan ikuti tesnya. Uji kualifikasi. Setelah mendengar suara tua dan serak itu, Sifeng menoleh dan menatap Lan Guang dengan ekspresi bingung. Melihat Sifeng menatapnya, Lan Guang menjelaskan, ketika kamu pergi, letakkan tangan kananmu di gerbang surgawi jalur bela diri surgawi. Jika bakatmu memenuhi syarat, kamu akan secara otomatis dikirim ke gerbang surgawi jalur bela diri surgawi. Namun, dengan bakat Anda, hal ini seharusnya tidak menjadi masalah. Jadi begitu, Sifeng mengangguk. Kemudian, Sifeng bergerak dan terbang menuju menara surgawi jalur bela diri surgawi. Dalam sekejap mata, dia tiba di depan menara surgawi jalur bela diri surgawi. Kemudian, Sifeng menatap gerbang berbentuk awan ungu di depannya. Kemudian, Sifeng mengikuti instruksi Lan Yuan dan mengulurkan tangan kanannya dan menekannya pada gerbang ungu surgawi. Pada saat ini, menara surgawi jalur bela diri surgawi menyala dengan cahaya ungu yang menyelaukan untuk pertama kalinya. Lalu, tubuh Sifeng juga bersinar dengan cahaya ungu yang menyelaukan. Kemudian, dengan kilatan cahaya ungu, seluruh tubuh Sifeng menghilang dari tempatnya. Di sisi lain, sepuluh barang antik tua keluarga Lan, Lan Yuan, dan Pangeran Guang Lan Guang semuanya melihat ke arah itu. Mereka menyaksikan Sifeng menghilang di depan menara ungu surgawi. Namun, saat mereka melihat ini, ekspresi mereka tidak berubah. Ini sesuai ekspektasi mereka. Bagaimana bisa seorang jenius yang mengerikan gagal dalam ujian paling dasar menara surgawi jalur bela diri surgawi? Awan ungu memenuhi udara. Segera setelah itu, cahaya ungu menyala dan menghilang. Namun, saat cahaya ungu tiba, siluet hitam muncul di tengah awan ungu. Apakah ini bagian dalam menara surgawi jalur bela diri surgawi? Sifeng melihat sekeliling dan bergumam pada dirinya sendiri dengan suara rendah. Pada saat ini, suara Seinflem tiba-tiba terdengar di tubuh Sifeng. Memang benar menara ini? Siapa sangka setelah bertahun-tahun, pagoda ini masih ada di dunia ini? Hmm, setelah mendengar suara Seinflem, Sifeng segera teringat. Ketika si Jinsuai menyebutkan menara surgawi jalur bela diri surgawi di gedung pedagang seribu harta karun, Api Suci juga telah berbicara. Sekarang, mendengar dia mengatakan ini, sepertinya menara ini pasti berasal dari samannya. Berapa banyak yang kamu ketahui tentang menara ini? Sifeng bertanya pada Seinflem melalui jiwanya. Sangat sedikit. Api Suci menjawab dengan cara yang sederhana. Sangat kecil. Berapa banyak yang anda ketahui tentang hal itu? Beritahu Bensao semua yang kamu tahu, kata Sifeng. Menara ini bukan milik perlombaan garis darah. Aku hanya mendengar tentang keajaiban menara ini. Apa yang aku tahu mirip dengan apa yang kamu ketahui sekarang, kata Api Suci. Itu dia, kata Sifeng. Itu dia, jawab Santo Api. Berengsek. Ketika dia mendengar kata-kata si Jinsuai, dia tiba-tiba berbicara. Si Feng mengira si Jinsuai tahu banyak tentang menara ini. Dia tidak menyangka si Jinsuai tidak tahu apa-apa tentang hal itu. Dia sangat tidak berguna. Dia hidup sia-sia di era itu. Kemudian, Sifeng mengabaikan Saint Flame yang tidak berguna dan tidak berguna ini dan memusatkan pandangannya ke depan. Baru saja, Sifeng melihat di kejauhan, sekitar ratusan meter darinya, ada tangga yang sepertinya dipadatkan oleh awan ungu. Sepertinya tangga itu adalah jalan menuju lantai dua. Sifeng hendak bergegas menuju tangga ungu, tetapi dia tidak menyangka bahwa setelah memasuki menara surgawi jalur bela diri surgawi, tubuhnya sepertinya terikat dan ditekan oleh suatu kekuatan misterius. Dia tidak bisa terbang. Sifeng dengan hati-hati merasakan perubahan di tubuhnya. Memang benar, ada kekuatan misterius dan kuno di dunia ini yang menekan tubuhnya. Bahkan dengan kekuatannya saat ini, dia tidak dapat mematahkannya. Karena dia tidak dapat berteleportasi, Sifeng mulai berjalan menuju tangga ungu. Namun, ketika Sifeng mengambil langkah pertama, wajahnya tiba-tiba berubah. 612 Sifeng merasakan bahwa begitu dia mengambil langkah pertamanya di dunia yang dipenuhi awan ungu ini, gravitasi di dunia ini berubah. Ketika dia pertama kali memasuki pagoda bela diri surgawi dan berdiri diam, gravitasinya sama dengan dunia luar. Namun, begitu dia mengambil langkah pertamanya, gravitasinya menjadi dua kali lipat. Namun, bagi Sifeng, jumlah dua kali lipat tidak mempengaruhinya sama sekali. Ketika dia berada di ruang merah darah Blood Demon, budidayanya telah ditekan ke alam master bela diri. Ketika suku raksasa membawanya ke puncak gunung, dia telah menahan gravitasi hampir seratus kali lipat sebagai master bela diri. Terlebih lagi, dia sekarang adalah seorang marsial sage. Itu hanya dua kali lipat gravitasinya. Kemudian, Sifeng mulai mengambil langkah lain. Ketika dia mengambil langkah kedua, wajah Sifeng menunjukkan ekspresi yang persis seperti yang dia duga. Ketika dia mengambil langkah kedua, Sifeng segera merasakan bahwa gravitasinya berlipat ganda. Namun, Sifeng tidak ragu sedikitpun, dan tidak ada sedikitpun fluktuasi di wajahnya. Selangkah demi selangkah, dia mulai berjalan menuju tangga awan ungu, dan setiap langkah yang dia ambil, gravitasinya mulai berlipat ganda. Jarak dari tempat dia berada ke tangga awan ungu sekitar 200 meter. Sifeng telah mengambil sekitar 400 langkah. Saat ini, gravitasi hampir mencapai 400 kali gravitasi normal. Pada akhirnya, Sifeng mengenakan baju besi berwarna merah darah untuk menahan gravitasi. Namun, dengan budidaya Sifeng saat ini sebagai marsial sein dan baju besi berwarna merah darah di tubuhnya, Sifeng masih mampu dengan tenang menghadapi gravitasi 400 kali lipat. Dia sampai di depan tangga yang sepertinya terkondensasi dari awan ungu. Adapun tingkat pertama pagoda surgawi marsial Dao, Sifeng secara bertahap mendapatkan bakat untuk itu. Perubahan gravitasi bukan karena jarak ke tangga awan ungu. Sebaliknya, hal ini disebabkan oleh banyaknya langkah yang diambil seseorang. Jika tingkat kultivasi seseorang rendah dan tidak dapat menahan gravitasi, yang terbaik adalah menggunakan teknik gerakan dan melompat ke depan. Semakin kecil jumlah langkah yang diambil seseorang, semakin kecil gravitasinya ketika seseorang mencapai langkah terakhir. Namun, cara ini hanya efektif terhadap yang lemah. Mengingat keadaan Sifeng saat ini, dia tidak akan terpengaruh oleh gravitasi 400 kali lipat jika dia berjalan perlahan. Kemudian, kaki kanan Sifeng bergerak lagi, melangkah ke tangga awan ungu. Begitu Sifeng melangkah ke tangga awan ungu, dia merasakan seluruh tubuhnya terasa ringan. Gravitasi 400 kali lipat yang dia rasakan sebelumnya telah hilang sepenuhnya setelah dia melangkah ke tangga awan ungu. Sifeng juga merasakan kekuatan misterius dan tak terlihat melonjak ke arahnya dari segala arah. Kekuatan ini. Ketika Sifeng merasakan kekuatan ini, pertama-tama dia terkejut, lalu wajahnya berseri-seri karena gembira. Energi yang melonjak ini setara dengan energi asal langit dan bumi, namun energi ini bahkan lebih murni dan lebih agung daripada energi asal langit dan bumi. Sifeng mengendalikan tubuhnya dan dengan mudah menyerap kekuatan misterius yang melonjak ke dalam tubuhnya. Apalagi sangat mudah dicerna. Dalam sekejap mata, energi itu diserap oleh dantiannya dan diubah menjadi energi untuk dantian dan api suci miliknya. Sifeng juga menemukan bahwa ketika kekuatan misterius memasuki tubuhnya, daging, darah, tendon, tulang, dan organnya semuanya diperkuat. Sungguh kekuatan yang misterius. Apakah ini manfaat melangkah ke pagoda bela diri surgawi? Ini baru tingkat pertama, langkah pertama. Jika saya melangkah lebih jauh, saya akan mendapatkan lebih banyak manfaat. Merasakan peningkatan energi di dantiannya dan perubahan di tubuhnya, Sifeng berkata dengan gembira. Setelah dia benar-benar menyerap energi yang datang dari segala arah, dia tidak lagi ragu-ragu. Kaki kirinya bergerak lagi, dan dia melangkah ke anak tangga kedua. Ketika kaki kiri Sifeng menyentuh langkah kedua, hal yang sama terjadi. Kekuatan misterius mulai melonjak dari segala arah lagi, tapi kali ini, kekuatannya bahkan lebih agum dari sebelumnya. Hal ini memungkinkan Sifeng untuk menyerapnya sepuasnya. Energi dalam dantian Sifeng dan kekuatan tubuhnya mulai berubah. Tidak lama kemudian, Sifeng mulai bergerak naik lagi dan mulai menyerap kekuatan misterius. Ketika Sifeng mencapai langkah kelima dari langkah awan ungu, kekuatan tubuh fisiknya telah meningkat dari kekuatan alam leluhur bela diri bintang 5 menjadi kekuatan alam leluhur bela diri bintang 6. Masih ada 13 langkah tersisa di Purple Cloud Steps. Melihat langkah awan ungu yang tersisa, Sifeng berkata, Jika ini masalahnya, dengan setiap langkah yang saya ambil, kekuatan misterius akan menjadi lebih agung. Setelah saya menyelesaikan 13 langkah ini, kekuatan fisik saya seharusnya dapat mencapai 9 langkah. Bintang alam Grandmaster bela diri. Setelah mengatakan ini, Sifeng mulai melangkah lagi. Di istana bawah tanah di luar pagoda bela diri surgawi, 12 ahli keluarga Lan masih menatap pagoda bela diri surgawi. Pada saat ini, seorang lelaki tua di Pilar Naga Emas berkata kepada lelaki tua lainnya, menurutmu, level manakah yang bisa dimasuki pemuda ini? Berdasarkan bakat bela diri pemuda ini, memasuki level kelima seharusnya tidak menjadi masalah, jawab lelaki tua lainnya. Pada usia 15 atau 16 tahun, dia mencapai alam Marsial Sage bintang 2. Ketika dia menjadi seorang Marsial Sage bintang 1, dia membunuh ahli alam Marsial Sage bintang 4. Ini jelas merupakan seorang jenius yang tiada taranya. Menurutku, memasuki level ke-6 seharusnya tidak menjadi masalah, kata lelaki tua lainnya. Tingkat ke-6, mendengar tingkat ke-6, lelaki tua lainnya berseru, jika dia benar-benar memasuki tingkat ke-6, bukankah dia sama dengan paman kerajaan? Setelah barang antik tua itu selesai berbicara, dia berbalik dan mengangkat kepalanya sedikit untuk melihat barang antik tua tertua yang ada di tengah. Paman kekaisaran yang baru saja dia sebutkan adalah dia. Di antara orang-orang ini, ketika mereka memasuki pagoda bela diri surgawi, kebanyakan dari mereka telah memasuki tingkat ke-5. Di antara mereka yang hadir, hanya lelaki tua tertua yang dikabarkan telah memasuki level ke-6. Dalam sejarah keluarga Lan, mereka yang telah memasuki pagoda bela diri surgawi tingkat ke-5 bisa disebut jenius. Adapun orang tua yang telah memasuki tingkat ke-6, dia sudah menjadi seorang jenius yang tiada taranya. Hanya satu orang dari keluarga Lan yang memasuki tingkat ke-7. Itu adalah nenek moyang mereka sejak seribu tahun yang lalu. Pada saat itu, leluhur itu adalah ahli kaisar bela diri yang terkenal dan tak tertandingi di seluruh wilayah timur. Adapun tempat seperti apa tingkat ke-8 itu, tidak ada yang tahu. Tidak perlu membicarakan tentang tingkat ke-9. Ketika lelaki tua itu menyebutkan tingkat ke-6, pada saat ini, semua wajah lelaki tua itu menoleh ke lelaki tua di tengah, menunggu pendapatnya. Bagaimanapun, hanya dia yang memasuki level ke-6. Kemudian, lelaki tua dengan wajah keriput seperti bunga kerisan perlahan membuka mulutnya dan berkata, saat aku seusianya, aku bahkan tidak bisa menandinginya dalam hal seni bela diri. Belum lagi, sebagai seorang bela diri bintang satu sage, dia membunuh Marsial sage bintang 4. Prestasinya pasti akan lebih tinggi dari prestasi saya. Lebih tinggi dari milikmu. Dia. Setelah mendengar perkataan lelaki tua itu, mereka semua berseru. Kemudian, salah satu lelaki tua itu berkata, mungkinkah dia bisa memasuki tingkat ke-7 yang hanya bisa dimasuki oleh nenek moyang kita. 613. Pagoda bela diri surgawi. Si Feng menaiki tangga ungu yang tampak seperti terbuat dari awan ungu. Selangkah demi selangkah, dia mencapai puncak. Seperti yang dia duga, dia menyelesaikan langkah awan ungu dan sepenuhnya menyerap kekuatan misterius. Tubuh fisiknya telah maju dari alam Marsial Leluhur Bintang 5 ke alam Marsial Leluhur Bintang 9. Kekuatan misterius itu telah berubah menjadi energi gelap Jeyu di dantiannya. Energi dalam dantiannya telah mencapai sepertiga dari jumlah yang dibutuhkan untuk menjadi Samsung Marsial sage. Dengan kata lain, jika dia menemukan dua langkah awan ungu lagi, dia akan berhasil menjadi Samsung Marsial sage. Si Feng percaya bahwa di masa depan, dia secara alami akan dapat menghadapi langkah misterius serupa. Terlebih lagi, kemungkinan besar saat dia bertemu mereka lagi, kekuatan misterius yang melonjak akan menjadi lebih agung. Itu karena ini hanyalah pagoda bela diri surgawi tingkat pertama. Si Feng berdiri dengan bangga di puncak tangga awan ungu. Awan ungu pekat melayang di sekelilingnya. Sosok si Feng samar-samar terlihat. Kemudian, cahaya ungu melintas di sekujur tubuh Si Feng dan dia menghilang dari puncak tangga awan ungu. Di istana bawah tanah di luar pagoda bela diri surgawi. Kedua belas anggota keluarga Lan memandang pagoda bela diri surgawi di alun-alun. Kemudian, pagoda bela diri surgawi tingkat kedua menyala dengan cahaya ungu terang, sama seperti tingkat pertama. Dia telah memasuki level kedua. Lan Duang bergumam pelan saat dia melihat pagoda bela diri surgawi tingkat kedua menyala. Namun, yang lain melihat ke arah pagoda bela diri surgawi tanpa ada perubahan pada ekspresi mereka. Sesuai ekspektasi mereka, bakat mengerikan itu telah memasuki level kedua. Di ruang yang sama yang dipenuhi awan ungu, cahaya ungu menyala. Kemudian, sosok berbaju besi berwarna merah darah muncul. Tingkat kedua, Si Feng bergumam pelan sambil mengamati ruang yang tidak jauh berbeda dari tingkat kedua. Kemudian, dia dengan ragu-ragu mengangkat kaki kanannya dan melangkah maju. Namun, ketika Si Feng mengambil langkah ini, dia tidak merasakan perubahan apapun. Gravitasinya masih sama seperti sebelumnya. Apa yang akan terjadi pada level ini? Si Feng bergumam sambil terus melihat ke ruang yang dipenuhi awan ungu. Lalu, kedua kakinya mulai bergerak maju. Meskipun level ini terlihat mirip dengan level pertama dunia tata ruang, namun tidak sama jika dilihat lebih dekat. Setidaknya, di tingkat pertama, ketika seseorang melihat ke atas, mereka bisa melihat tangga awan ungu yang mengarah ke puncak, namun di dunia tata ruang ini, tidak ada hal seperti itu. Lalu, Si Feng terus berjalan ke depan. Namun, ketika Si Feng mengambil empat atau lima langkah, dia tiba-tiba merasakan sedikit fluktuasi di ruang di belakangnya. Merasakan fluktuasi di belakangnya, Si Feng segera berbalik. Pada saat yang sama, dia melakukan tendangan lokomotif ke belakangnya. Si Feng melihat seorang pria ungu, yang tampak terkondensasi oleh awan ungu, melayangkan pukulan ke arahnya. Tinjunya meledak dengan kekuatan yang dahsyat. Alam Marsial Leluhur Bintang 5 Ledakan ketika Si Feng melihat pria ungu itu, kaki kanannya tiba-tiba menendang dada dan perutnya sebelum tinju mengenai dia. Tendangan Si Feng bahkan lebih kuat, dan pria ungu itu segera dihamburkan oleh tendangan Si Feng. Tepat pada saat ini, Si Feng merasakan kekuatan misterius menyapu tubuh pria ungu yang telah tersebar. Itulah kekuatan itu. Merasakan kekuatan misterius yang menyapu ke arahnya, Si Feng segera menyadari bahwa kekuatan misterius yang menyapu ke arahnya adalah kekuatan misterius yang sama yang dia temui di tangga awan ungu di tingkat pertama. Si Feng segera mengoperasikan tubuh fisiknya untuk dengan liar menyerap energi misterius yang menyapu tubuhnya. Pada saat ini, pria ungu, yang telah tercerai berai oleh tendangan Si Feng, telah benar-benar menghilang. Setelah mencerna kekuatan misterius dan menyaksikan pria ungu itu menghilang, Si Feng secara bertahap memahami bahwa akan ada pertempuran di tingkat kedua. Kemudian, Si Feng berbalik dan terus berjalan ke depan. Si Feng baru mengambil beberapa langkah ketika dua gelombang fluktuasi tiba-tiba datang dari atas. Si Feng mengangkat kepalanya dan melihat dua pria ungu yang terkondensasi dari awan ungu muncul di atasnya. Salah satunya memegang pedang panjang yang terkondensasi dari awan ungu, sementara yang lain memegang tombak panjang yang terkondensasi dari awan ungu. Mereka menyerbu ke arahnya. Keduanya berada di alam marsial leluhur bintang 4. Waktu yang tepat, melihat dua pria ungu pembunuh itu, Si Feng menyeringai. Mereka datang hanya untuk memberikan kekuatan misterius kepadanya. Si Feng tidak bergerak, tetapi dua api merah tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Kedua api itu berubah menjadi dua kerangka menyala berwarna merah darah dan menyerbu ke arah pria ungu itu. Di bawah serangan kerangka api berwarna merah darah, kedua pria ungu itu berubah menjadi dua kerangka api berwarna merah darah dan terbakar di udara sebelum mereka dapat mencapai Si Feng. Kemudian, Si Feng sekali lagi merasakan dua kekuatan misterius yang agung menyapu tubuhnya dari udara. Si Feng sekali lagi mulai mengoperasikan Jeyu Underworld skill miliknya dan mulai melahap kekuatan misterius. Ketika dia telah menyerap semua kekuatan misterius, dua api berwarna merah darah berbentuk manusia di udara juga perlahan menghilang. Setelah itu, Si Feng terus maju dan mulai berjalan di ruang ini. Tidak lama kemudian tiga sosok ungu muncul di belakangnya, di sebelah kirinya, dan di sebelah kanannya. Seolah-olah mereka telah melihat musuh mereka, dan mereka tiba-tiba menyerang Si Feng. Api merah darah muncul lagi, dan ketiga pria ungu itu langsung dihancurkan oleh Si Feng. Tiga kekuatan misterius yang agung menyapu Si Feng. Setelah menyerap tiga kekuatan misterius, Si Feng segera merasakan bahwa tubuhnya menjadi lebih kuat. Kemudian, Si Feng tiba-tiba melayangkan pukulan ke kabut ungu tebal di depannya. Pukulan Si Feng segera membubarkan kabut ungu tebal di depannya. Baru saja, setelah menyerap tiga kekuatan misterius, kekuatan fisik Si Feng telah berhasil memasuki alam terhormat. Pukulannya setara dengan kekuatan artis bela diri terhormat bintang satu. Pagoda bela diri surgawi ini sungguh lumayan. Ini layak menjadi harta rahasia yang dimurnikan oleh ahli alkimia kuno. Si Feng berkata sambil merasakan tubuhnya menjadi lebih kuat dan merasakan keterampilan dunia bahwa Jeyu berkumpul di dantiannya. Dia memikirkan kekuatan misterius dan berkata, dia juga jatuh cinta dengan ruang di dalam pagoda bela diri surgawi ini. Lalu, Si Feng tidak berhenti dan terus berjalan ke depan. Setelah itu, Si Feng bertemu dengan empat pria ungu lagi yang tampaknya terkondensasi oleh kabut ungu. Lalu, ada lima pria ungu lagi, dan enam pria ungu lagi. Si Feng juga secara bertahap menemukan bahwa setiap kali dia membunuh gelombang pria ungu, saat dia muncul lagi, akan ada satu orang lagi. Adapun alam Marsial Dao, seolah-olah alam Marsial Dao didistribusikan secara acak dalam alam Marsial Leluhur. Kadang-kadang, akan ada pria ungu realem Marsial Leluhur bintang sembilan, dan beberapa akan menjadi pria ungu realem Marsial Leluhur bintang satu. 614. Setelah membunuh sekelompok sepuluh pria ungu, tubuh Si Feng bersinar dengan cahaya putih. Dia telah berhasil melangkah ke Samsung Marsial Sager Realem dari Marsial Sager bintang dua. Kekuatan fisik Si Feng juga meningkat dari yang terhormat bela diri bintang satu menjadi yang terhormat bela diri bintang empat. Kali ini, dia mendapatkan banyak hal dengan memasuki pagoda bela diri surgawi. Namun, ini hanyalah pagoda bela diri surgawi tingkat kedua. Setelah Si Feng membunuh sekelompok sepuluh pria ungu, tubuhnya tiba-tiba bersinar dengan cahaya ungu dan dia menghilang. Di luar pagoda bela diri surgawi, 12 ahli keluarga Lan melihat bahwa pagoda bela diri surgawi tingkat ketiga juga bersinar dengan cahaya terang. Namun, level ketiga masih dalam ekspektasi semua orang. Hal utama adalah melihat level mana yang bisa dicapai monster ini. Akankah dia mencapai tingkat ke-6, atau akankah dia mencapai tingkat ke-7, seperti nenek moyang mereka. Di dalam pagoda bela diri surgawi, ada dunia yang luas. Langit berwarna ungu, begitu pula tanahnya. Sosok berwarna merah darah melintas dan muncul di tengah dunia ungu ini. Si Feng telah tiba. Si Feng memasuki tingkat ketiga pagoda bela diri surgawi. Setelah melihat ruang ungu yang luas, dia segera mengangkat kepalanya. Pada saat ini, di langit ungu, pedang ungu raksasa sebesar gunung muncul. Setelah pedang ungu raksasa muncul, pedang itu menebas Si Feng dengan marah. Kekuatan ini, Si Feng pertama kali terkejut ketika dia melihat pedang besar berwarna ungu turun dari langit. Kekuatan ini sebenarnya sama persis dengan kekuatan yang dimilikinya saat ini. Mungkinkah tingkat ketiga meniru kekuatan seorang kultifator sendiri dan melepaskan serangan yang setara dengan kekuatan penuh kultifator? Si Feng bergumam pada dirinya sendiri. Kemudian, dia berkata, jika hanya serangan ini, tidak akan sulit untuk menerobosnya. Namun, ini adalah level ketiga, jadi seharusnya tidak semudah itu. Begitu Si Feng selesai berbicara, dia merasakan keributan di segala arah. Lalu, dia menyeringai dan berkata, seperti yang kuduga. Pada saat ini, tinju ungu muncul di depan, belakang, kiri, dan kanan Si Feng. Kemudian, mengikuti pergerakan pedang ungu raksasa di langit, mereka dengan ganas menyerang Si Feng dari segala arah. Keempat tinju ungu itu seperti pedang ungu raksasa di langit. Mereka melancarkan serangan yang setara dengan kekuatan Si Feng sendiri. Itu seperti pedang raksasa dan empat kepalan tangan. Seolah-olah ada lima Si Feng yang menyerangnya pada saat yang sama dengan seluruh kekuatan mereka. Pada saat ini, cahaya perak menyala di tangan kiri Si Feng. Sabit perak raksasa muncul di tangan kiri Si Feng. Begitu sabit perak muncul, energi neraka jauh yu milik Si Feng mengalir ke dalamnya dengan gila-gilaan. Sabit perak itu seperti lautan tak berujung. Kekuatannya sepertinya tidak ada habisnya. Meskipun Si Feng adalah seorang Samsung Marsial Sage dan telah menuangkan seluruh energi neraka jauh yu ke dalamnya, dia tetap tidak bisa memenuhi pria seraka ini. Setelah menuangkan seluruh energi neraka ke dalam energi neraka Samsung Marsial Sage jauh yu, Si Feng merasa bahwa kekuatan sabit perak bahkan lebih kuat dan menakutkan daripada saat dia membunuh Wang Zuo. Kekuatan ini setidaknya berada pada level Marsial Sage bintang 6. Kemudian, pedang ungu raksasa, yang seperti gunung raksasa, tiba lebih dulu. Si Feng memegang sabit perak di tangannya dan tiba-tiba menebas pedang ungu besar yang datang ke arahnya dari atas. Ledakan Sebuah ledakan menggelegar bergema di dunia luas berwarna ungu ini. Di bawah tebasan sabit perak di tangan Si Feng, pedang raksasa berwarna ungu itu segera hancur. Segera setelah itu, empat kepalan tangan ungu besar mengikuti dari belakang. Si Feng memegang sabit perak dan cahaya putih menyala di tubuhnya. Dalam waktu singkat, dia telah menggunakan skill gerakan tubuh Jeyu untuk berbalik dan kembali ke posisi semula. Dalam waktu singkat itu, sabit perak di tangannya telah menebas empat kepalan tangan ungu. Lalu, bang, 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 bang. Satu-satunya sosok berwarna merah darah berdiri di tengah ledakan dahsyat ini, memegang sabit kematian yang tampak persis seperti sabit kematian di tangannya. Kemudian, cahaya perak kembali menyala di tangan kiri Si Feng. Sabit perak berubah menjadi sabit perak dari sabit kematian, yang terukir di punggung tangan kiri Si Feng seperti tato. Setelah menghancurkan pedang ungu raksasa dan empat tinju ungu, Si Feng segera merasakan bahwa kekuatan misterius, yang bahkan lebih agung dari sebelumnya, mengalir ke arahnya dari segala arah. Dan Si Feng telah menunggu saat ini. Keterampilan dunia bahwa Jeyu telah diaktifkan. Si Feng membuka semua pori-pori di tubuhnya dan mulai menyerap kekuatan misterius dengan gila-gilaan. Kekuatan sabit perak dengan cepat dipulihkan oleh kekuatan misterius. Pada saat ini, Si Feng dapat dengan jelas merasakan bahwa energi dalam dantiannya, yang telah menyatu dengan api suci, meningkat pesat. Terutama kekuatan fisiknya, mulai menguat kembali. Ketika kekuatan misterius itu sepenuhnya diserap dan dicerna oleh Si Feng, Si Feng merasa bahwa kekuatan fisiknya telah mencapai kekuatan yang mulia bela diri bintang enam. Dan energi di Samsung Marsial Sage dan Tian miliknya telah mencapai setengah. Kemudian, cahaya ungu menyala lagi di tubuh Si Feng dan dia menghilang dari dunia ungu yang luas ini. Di istana bawah tanah di luar pagoda bela diri surgawi, 12 kekuatan tertinggi keluarga Lan melihat cahaya ungu terang di tingkat keempat pagoda bela diri surgawi. Ini membuktikan bahwa pemuda itu telah memasuki pagoda bela diri surgawi tingkat keempat. Awalnya, mereka mengira dia akan memasuki pagoda bela diri surgawi. Namun, ketika pangeran guang Lan guang melihat ke pagoda bela diri surgawi, dia mengerutkan kening dan berkata dengan ekspresi terkejut. Kecepatan ini terlalu cepat, bukan. Secara logika, dia hanyalah seorang petapa bela diri bintang dua. Setelah menyerap kekuatan bela diri di pagoda bela diri surgawi tingkat ketiga, energi didantiannya seharusnya sudah terisi. Dan melihat kecepatan dia menerobos pagoda, dia mungkin tidak berhenti untuk memahami cara bela diri dan menerobos ke level berikutnya. Itu benar. Saat ini, Lan Yuan juga menghela nafas dan menjawab. Dia sudah mengetahui masalah ini sebelumnya. Jika dia tidak menerobos ke tingkat berikutnya dari pagoda bela diri surgawi, bukankah dia akan menyanyiakan kekuatan bela diri di pagoda bela diri surgawi? Apa gunanya pagoda rusak ini? Saat itu, ketika mereka memasuki pagoda bela diri surgawi, mereka harus mengambil langkah demi langkah. Setelah dantian mereka dipenuhi energi, mereka akan berhenti untuk memahami cara bela diri. Mereka hanya akan terus bergerak maju setelah berhasil menembus ke level berikutnya. Ini karena jika dantian seseorang dipenuhi energi tetapi mereka tidak menembus ke level berikutnya. Maka, tidak peduli berapa banyak Yuan Qi yang ada di dunia atau kekuatan bela diri di pagoda bela diri surgawi, itu tidak akan bisa diserap ke dalam dantian. 615 Bagi seorang seniman bela diri, hal yang paling penting adalah pemahaman jalan bela diri. Di pagoda bela diri surgawi, selain kekuatan jalan bela diri, seseorang juga akan mampu memahami jalan bela diri. Aliran pikiran jalan bela diri akan memasuki pikiran seseorang. Tidak peduli seberapa buruk bakat seseorang, jika seseorang memahami jalan bela diri di pagoda bela diri surgawi, cepat atau lambat dia akan mampu menerobos. Inilah yang dialami oleh 12 elit keluarga Lan di masa lalu. Memasuki pagoda bela diri surgawi, tingkat demi tingkat, menyerap kekuatan jalan bela diri di pagoda bela diri surgawi, memahami jalan bela diri di pagoda bela diri surgawi sebelum menerobos ke alam berikutnya. Dapat dikatakan bahwa mereka pernah mengalami pagoda bela diri surgawi sebelumnya. Namun, tidak peduli seberapa bagus bakat seseorang, bahkan jika seseorang adalah iblis di antara iblis, berdasarkan pengalaman mereka, seseorang harus tinggal di pagoda bela diri surgawi setidaknya selama 3 hingga 4 hari untuk menerobos ke alam marsial sage. Pemuda yang telah memasuki pagoda bela diri surgawi baru berada di pagoda bela diri surgawi selama sekitar 12 jam. Namun, dia sebenarnya telah memasuki pagoda bela diri surgawi tingkat keempat dalam satu tarikan napas. Dari pengalaman mereka, pemuda yang pernah menjadi sage bela diri bintang 2 seharusnya memiliki energi yang cukup untuk menerobos ke alam Samsung marsial sage. Dia seharusnya bisa memahami jalan bela diri di jalan bela diri surgawi dan menerobos ke alam berikutnya. Namun, dia tidak melakukan seperti yang mereka harapkan dan langsung memasuki level keempat. Dia telah memasuki tingkat keempat tanpa menerobos ke alam berikutnya. Apa gunanya memasuki pagoda bela diri surgawi seperti ini? Selain itu, pagoda bela diri surgawi mengharuskan kita menggunakan harta karun rahasia kelas sage. Pada saat itu, suara barang antik tua terdengar dari pilar naga emas. Dengan bakatnya, aku mendengar dari lan guang bahwa dia adalah iblis yang tiada taranya. Kenapa dia melakukan hal bodoh seperti itu? Apa perbedaan antara dia dan orang yang berkultivasi seperti anjing? Dengan bakatnya, dia seharusnya tidak melakukan hal bodoh seperti itu. Apakah menurutmu dia telah menembus level keempat? Ini, ini tidak mungkin. Mendengar barang antik tua itu mengatakan bahwa pemuda itu telah menerobos, salah satu barang antik tua itu langsung membantah dan berkata. Ini jelas tidak mungkin. Bukankah Lan Yuan bilang begitu? Ketika dia membunuh petapa bela diri bintang 4 hari ini, dia adalah petapa bela diri bintang 1. Hari ini, dia baru saja memasuki alam petapa bela diri bintang 2. Bagaimana dia bisa menembus ke dunia berikutnya dengan begitu cepat? Selain itu, ini merupakan terobosan dari Marsial Sage bintang 2 menjadi Samsung Marsial Sage. Menerobos dari Saint Marsial bintang 1 ke Saint Marsial bintang 2 dalam satu hari adalah sesuatu yang bertentangan dengan akal sehat. Tidak ada yang akan mempercayainya. Pada saat ini, setelah mendengar perkataan leluhur lama, Kaisar Lan Yuan dan Lan Guang saling memandang dan tiba-tiba memikirkan sesuatu. Jika ku ingat dengan benar, pemuda ini hanyalah seorang kehormatan bela diri bintang 8 ketika ia pertama kali berpartisipasi dalam kontes pemilihan pasangan. Terlebih lagi, dia hanya berhasil naik dari yang terhormat bela diri bintang 9 menjadi suci bela diri setelah membunuh si Xiao hari ini. Dalam sehari, dia telah berubah dari yang mulia bela diri bintang 9 menjadi petapa bela diri bintang 1 menjadi petapa bela diri bintang 2. Orang ini tidak bisa dinilai dengan akal sehat. Seolah-olah dia dilahirkan untuk melawan akal sehat. Di pagoda surga bela diri, orang yang bertentangan dengan akal sehat berdiri dengan bangga di atas lautan luas. Di bawahnya, di depannya, di belakangnya, di kirinya, dan di kanannya, ada lautan luas lainnya. Si Feng sudah terbang di atas laut ini selama beberapa jam, tapi dia tidak menemukan sesuatu yang aneh di dunia ini. Tidak ada Zimen yang menyerangnya seperti sebelumnya, dan tidak ada ruang untuk menyerangnya. Setelah terbang di atas laut selama beberapa jam, dia masih belum bisa melihat ujung laut. Dia juga tidak menemukan sesuatu yang aneh. Dia juga tidak menemukan langkah ungu yang menuju ke level berikutnya seperti yang dia lakukan di level pertama. Mungkin, semua misteri ada di hutan laut. Si Feng menundukkan kepalanya dan memandangi lautan luas di bawahnya saat dia berbicara. Kemudian, dengan percikan, seluruh tubuh Si Feng bergegas ke laut. Begitu dia memasuki laut, Si Feng seperti seekor naga yang menyelam ke laut. Dia menyelam ke dasar laut untuk menyelidikinya. Dengan budidaya Si Feng saat ini, tidak akan menjadi masalah bahkan jika dia tidak bernapas selama tiga hari tiga malam di dasar laut. Si Feng menyelam ke laut dan bergegas ke dasar laut. Setelah sekitar setengah jam, laut tiba-tiba mulai bergolak dengan liar dan air laut mulai mendidih. Pada saat ini, pusaran air kecil tiba-tiba muncul di sekitar tubuh Si Feng. Mereka berputar dengan liar dan menjadi semakin besar saat berputar, mengelilingi Si Feng. Memang ada yang istimewa di laut ini. Si Feng berpikir sendiri sambil berdiri di tengah pusaran air. Tiba-tiba, pusaran air tersebut menghasilkan daya hisap yang kuat pada saat yang bersamaan. Jika itu hanya satu pusaran air, itu mungkin telah menyedot Si Feng ke dalamnya. Namun, ketika begitu banyak pusaran air menghasilkan daya hisap pada saat yang sama, Si Feng segera merasakan bahwa kekuatan hisap pusaran air itu akan merobek tubuhnya menjadi beberapa bagian. Membakar, Si Feng berteriak dalam hatinya. Tiba-tiba, api merah keluar dari tubuhnya dan mulai menyapu ke segala arah, membakar pusaran air yang berputar liar di sekelilingnya. Di bawah api merah yang kuat dan ganas, pusaran air di sekitar Si Feng langsung terbakar abis. Saat pusaran air dibakar oleh api merah, air laut berangsur-angsur menjadi tenang. Pada saat ini, kekuatan misterius muncul di laut dan menyapu Si Feng. Ini kekuatan ini. Setelah merasakan kekuatan ini lagi, Si Feng dengan terampil mengoperasikan kekuatan gelap Jeyu dan mulai menyerap kekuatan misterius ini di air laut. Kali ini, kekuatan misterius yang melanda bahkan lebih agung dari tiga level sebelumnya. Si Feng menyerap kekuatan ilahi ini dengan tubuhnya. Setelah mencernanya sepenuhnya, tubuhnya tiba-tiba bersinar dengan cahaya putih. Si Feng telah berhasil memasuki alam Marsial Sage bintang 4. Ha! Segera setelah itu, Si Feng berteriak keras dan meninju dengan keras ke dalam air laut. Segera, dengan Si Feng sebagai pusatnya, air laut di segala arah melonjak hebat di bawah pukulan Si Feng. Seolah-olah makhluk bawah air yang sangat besar sedang berguling-guling dengan keras di air laut. Si Feng merasakan kekuatan pukulannya. Kekuatan fisiknya telah mencapai alam kehormatan Bela Diri bintang 7. Kekuatan fisiku juga akan memasuki alam Marsial Sage. Tampaknya tidak akan ada masalah memasuki alam Marsial Sage di pagoda Bela Diri Surgawi. Selama tubuh fisiku mencapai alam Kaisar Bela Diri, tubuh gelap Jeyu Yuku akan selesai. Si Feng berkata dengan gembira di dalam hatinya. Kali ini, datang ke pagoda Bela Diri Surgawi di pagoda Bela Diri Surgawi memang merupakan pilihan yang tepat baginya. Saat Si Feng merasa bahagia, cahaya ungu menyala di tubuhnya dan dia menghilang ke dalam air laut. 616. Di Istana Bawah Tanah di luar pagoda Bela Diri Surgawi. Pada saat ini, 12 pembangkit tenaga listrik keluargalan melihat ke tingkat kelima pagoda Bela Diri Surgawi dan melihat cahaya ungu yang menyilaukan. Dia memasuki level kelima, kata seorang barang antik tua dengan suara yang dalam. Ya, kemudian, anggota keluargalan menganggup dalam diam. Pada saat ini, dari 12 orang keluargalan di Istana Bawah Tanah, kecuali lelaki tua di pilar naga emas di tengah, sebelah selainnya semuanya berhenti di tingkat kelima pagoda Bela Diri Surgawi. Memikirkan kembali apa yang mereka alami di pagoda Bela Diri Surgawi tingkat kelima, rasa malu muncul di wajah lama mereka. Apa yang mereka temui di tingkat kelima yang membuat mereka berperilaku seperti ini di usia yang begitu tua? Di tingkat kelima pagoda Bela Diri Surgawi, Si Feng terkejut lagi dan lagi. Matanya mulai melebar. Apakah, apakah ini hadiah tambahan? Atau itu sebuah tantangan? Kelopak bunga merah muda melayang di langit, dan Si Feng sedang berdiri di atas lautan bunga merah muda saat ini. Selain posisinya berdiri, banyak juga wanita telanjang dan memikat yang berbaring atau tengkurap ke segala arah. Mereka semua melihat ke arah Si Feng, yang datang ke arah mereka, dan rangan lembut mereka bergema di langit. Ayo, ayo, aku merindukanmu. Ayolah, aku cantik sekali. Selama kamu datang, wajah dan tubuh cantikku akan sepenuhnya menjadi milikmu. Ayo, ayo, aku merindukanmu. Ayo, ayo, peluk aku. Si Feng mendengarkan rangan menggoda dan memandangi wanita telanjang itu. Mereka terlihat sangat menyedihkan dan ingin dicintai. Sejujurnya, setelah menjadi laki-laki, menghadapi pemandangan seperti itu seperti bertemu surga. Bahkan Si Feng mau tidak mau merasa sedikit gelisah setelah melihat pemandangan yang memikat ini, mendengar rangan, dan mencium aroma yang menyerang lubang hidungnya. Darahnya mulai mendidih dari ujung kepala sampai ujung kaki. Sepertinya level ini menguji kemauan seseorang. Si Feng bergumam pada dirinya sendiri. Kemudian, dia menutup matanya dan berhenti melihat adegan erotis itu. Namun, gelombang rangan yang menyebabkan darah binatang mepel batu melonjak terus-menerus memasuki telinga Si Feng dan bergema di benaknya, menyebabkan pikirannya menjadi agak tidak stabil. Tenang, tutup telingamu. Tak lama setelah itu, Si Feng berteriak pelan dan membentuk segel dengan tangannya. Dia menutup indera pendengaran di telinga dan hidungnya untuk menenangkan pikirannya. Pada saat ini, Si Feng merasa tubuhnya sedang dipeluk oleh tubuh yang lembut. Gelombang angin hangat bertiup di pipi, telinga, dan lehernya membunuh. Si Feng mengeraskan hatinya dan melontarkan kata bunuh dengan dingin. Tiba-tiba, nyala api merah yang keras dan dingin keluar dari tubuhnya. Ah! Tangisan menggoda dan menyakitkan bergema di dunia. Jika seorang pria mendengarnya, dia pasti akan merasa kasihan padanya. Namun, Si Feng telah menutup telinganya dan tidak bisa mendengar tangisan kesakitan yang menggoda. Kemudian, api merah yang keluar dari tubuh Si Feng menyapu ke segala arah. Gelombang tangisan menyakitkan dan menggoda mulai bergema di dunia. Dalam sekejap mata, dunia merah muda telah berubah menjadi lautan api merah yang berkobar. Selanjutnya, Si Feng merasakan bahwa energi misterius telah muncul sekali lagi, dan energi itu dengan cepat melonjak ke arahnya dari segala arah. Itu rusak. Si Feng bergumam. Lalu, dia perlahan membuka matanya yang tertutup rapat. Apa yang terlihat di matanya adalah kekacauan di bawah nyala api lautan api merah. Sosok telanjang, cantik, dan terengah-engah itu telah menghilang tanpa jejak. Bahkan mayat mereka pun tidak tersisa. Kali ini, pemusnahan bunga secara massal. Si Feng bergumam di dalam hatinya sambil menatap sosok yang benar-benar berantakan ini. Setelah itu, energi misterius yang melonjak dengan cepat dari segala arah diserap seluruhnya ke dalam tubuhnya, dan dia mencernanya sepenuhnya sekali lagi. Ha, Si Feng tiba-tiba melontarkan pukulan berat. Ledakan menggelegar terjadi di udara tempat pukulan Si Feng mengenainya. Bahkan udaranya beriak seperti air. Pukulan yang dilancarkan Si Feng dengan kekuatan fisiknya telah mencapai kekuatan yang mulia bela diri bintang delapan. Kemudian, tubuh Si Feng bersinar dengan cahaya ungu lagi. Setelah cahaya ungu berkedip, sosok Si Feng menghilang. Di istana bawah tanah di luar pagoda bela diri surgawi, seruan terdengar. Itu dia. Dia benar-benar menahan godaan dan memasuki lantai enam. Kamu bahkan bisa menahan godaan seperti itu. Ini, betapa kuatnya kemauannya. Aku, aku dikalahkan oleh ini saat itu. Jika dulu saya bisa menahan godaan seperti itu, mungkin pencapaian saya akan jauh lebih besar daripada sekarang. Selain barang antik tertua yang ada di pilar naga emas di tengahnya, barang antik lainnya semuanya mengeluarkan teriakan kaget. Beberapa dari mereka teringat adegan erotis yang mereka lihat saat itu dan masih merasa sedikit nostalgia. Beberapa dari mereka bahkan berpikir bahwa itu mungkin saat yang paling membahagiakan dalam hidup mereka. Kenikmatan seperti itu. Itu benar-benar meninggalkan sisa rasa yang bertahan lama. Dia bahkan bisa menahan godaan seperti itu. Apakah dia masih laki-laki, kata seorang barang antik lagi. Ketika dia mengatakan itu, dia segera menerima peringatan dari barang antik lain tidak jauh dari sana, memberitahunya bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang salah. Alasannya karena di antara mereka, ada orang lain yang juga melewati lantai lima dan masuk ke lantai enam. Mengingat hal ini, Old Antik segera mengerti dan diam-diam melirik orang di tengah. Kemudian, satu demi satu, barang antik tua itu mulai melihat ke arah orang yang berada di tengah pilar naga emas. Bahkan Kaisar Lan Yuan dan Pangeran Guang Lan Guang, yang berdiri di tanah, mengalihkan pandangan mereka dari pagoda surgawi bela diri ke leluhur mereka. Mereka belum pernah mendengar bahwa leluhur ini memiliki seorang putri, dan sekarang, dia tidak memiliki keturunan. Mungkinkah nenek moyang mereka masih kecil? Barang antik tua yang duduk di pilar naga emas di tengah telah lama merasakan tatapan aneh yang diarahkan padanya. Wajah lamanya menjadi gelap, dan dia berkata dengan suara yang dalam. Kamu tidak perlu melihatku seperti itu. Aku mengolah teknik perawan. Begitu aku menyentuh seorang wanita, teknikku akan rusak. Ketika saya memasuki lantai lima, saya harus memilih antara sekelompok besar wanita cantik dan Marsial Dao. Saya hampir menyerap pada Marsial Dao beberapa kali, tetapi pada akhirnya, saya berhasil bertahan. Eh, eh, eh. Ketika barang antik tua mendengar ini, mereka menyadari bahwa mereka telah memandangnya dengan aneh dan ketahuan, jadi mereka semua menanggapi dengan canggung. Kemudian, salah satu barang antik tua memujinya. Kemauan Paman Kekaisaran sungguh luar biasa. Saat itu, saya juga tahu bahwa itu adalah ujian, tetapi pada akhirnya, saya tidak dapat menahannya. Pada saat itu, saya juga tahu bahwa selama saya tidak tergoda, saya bisa melangkah ke Marsial Dao yang lebih kuat. Namun, sungguh, sungguh, kemauanku tidak bisa dibandingkan dengan milik Paman Kekaisaran. Ia, kita sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan kemauan Paman Kekaisaran. 617. Lantai 6 Pagoda Surgawi Jalur Beladiri. Tempat ini adalah hamparan langit yang tak terbatas. Pada saat ini, Si Feng sedang melayang di langit yang luas. Angin kencang bertiup, dan rambut panjangnya menari-nari tertiup angin. Di depan Si Feng, ada juga sosok berbaju merah darah yang melayang di udara. Penampilan dan aura orang ini persis sama dengan Si Feng, seolah-olah mereka kembar. Si Feng palsu memandang Si Feng dan mencibil. Aku adalah kamu. Anda akan bertarung sendiri. Bertarung. Si Feng tidak membuang waktu. Dia berteriak dingin dan meninju lawannya dengan keras. Di saat yang sama, lawannya meninju Si Feng dengan sekuat tenaga. Bang. Kedua tinju yang keras itu tiba-tiba bertabrakan. Di langit, ledakan menggelegar tiba-tiba bergema. Di tempat kedua tinju bertabrakan, ruang menghasilkan fluktuasi yang hebat, dan kemudian fluktuasi tersebut mulai menyebar ke segala arah. Segera setelah itu, dua sosok identik di kehampaan itu terbang dengan cepat. Dalam pertukaran tinju tadi, keduanya benar-benar bertarung imbang. Si Feng, yang terbang mundur, tiba-tiba terhenti. Dia mengerutkan alisnya saat dia menatap sosok yang persis seperti dia. Tidak hanya orang itu terlihat persis seperti dia, bahkan kekuatan yang keluar dari tubuhnya juga persis sama. Pada saat yang sama, Si Feng palsu lainnya juga berhenti di langit. Sudut mulutnya tertarik ke belakang, dan dia tersenyum jahat pada Si Feng. Kemudian, lampu merah darah menyala di tangan kanan Si Feng, dan pedang haus darah muncul di tangannya. Pada saat yang sama, Si Feng palsu, yang berdiri di langit dengan senyum jahat, juga melontarkan pedang panjang berwarna merah darah yang terlihat persis seperti pedang haus darah. Si Feng sudah merasakan bahwa bukan hanya baju besi berwarna merah darah yang dikenakan oleh pihak lain yang sama persis dengan miliknya, tetapi bahkan pedang haus darah yang baru saja muncul pun sama. Ini adalah versi dirinya yang sepenuhnya identik, dan sekarang dia harus bertarung dengan dirinya sendiri. Huh, apakah kamu takut? Si Feng palsu memandang Si Feng dengan senyuman jahat. Tentu saja, Ben Sao tidak akan takut. Si Feng berteriak dengan suara rendah. Segera, dia menembak ke depan ke arah Si Feng palsu. Haha, mendengar perkataan Si Feng, Si Feng palsu itu tertawa dan berkata, Aku adalah kamu. Aku sangat mengenalmu. Mengapa kamu takut? Haha, karena kamu tidak takut, Ben Sao akan memukulmu sampai kamu takut. Bertarung. Si Feng palsu itu berteriak dengan dingin. Lalu, seperti Si Feng yang asli, dia berlari ke depan. Potongan Jeyu. Si Feng mengangkat pedang haus darahnya tinggi-tinggi di udara. Pada saat yang sama, pedang putih besar Ki muncul di kehampaan. Potongan Jeyu. Pada saat ini, Stoney Maple palsu juga meraung dan mengangkat pedang haus darah di tangan kanannya. Dalam kehampaan, pedang Ki putih besar muncul. Kemudian, dua pedang Ki putih besar bertabrakan dengan keras. Sekali lagi, terjadi ledakan dahsyat di Void. Setelah tabrakan, dua pedang Ki yang kuat berubah menjadi kekuatan dahsyat yang mulai mendatangkan malapetaka ke segala arah di ruang hampa. Gelombang panas membuat kedua rambut panjang palsu Si Feng berkibar tertiup angin. Jubah merah darah di balik baju besi berwarna merah darah juga mengepul dengan keras di gelombang panas. Pada saat ini, keduanya berhenti di Void pada saat yang bersamaan. Si Feng palsu menatap Si Feng palsu di depannya lagi. Kemudian, dia membentuk jari pedang dengan tangan kirinya dan menunjuk ke depan. Pedang Ki putih keluar dari ujung jari Si Feng. Pada saat yang sama, Si Feng yang lain mengembunkan pedang di tangan kirinya dan menembakkan seberkas pedang Ki putih. Kedua sinar pedang Ki bertabrakan lagi dengan sengit. Bang! Terjadi ledakan dahsyat. Setelah energi di antara mereka berdua menghilang, Si Feng palsu itu menyeringai dan berkata kepada Si Feng, Haha, apakah kamu mengetahuinya? Si Feng memang mengetahui bahwa Si Feng palsu tidak hanya meniru senjata suannya, tetapi juga mempelajari keterampilan bela dirinya. Setiap kali dia menggunakan keterampilan bela diri, Si Feng palsu akan bisa mempelajarinya. Selain itu, Si Feng juga menemukan bahwa energi di dalam tubuh Si Feng palsu sepertinya tidak ada habisnya dan tidak ada habisnya. Energi yang dikonsumsi setelah menggunakan keterampilan bela diri akan terisi kembali dengan cepat, seolah-olah memiliki kekuatan yang tidak ada habisnya. Ini, bagaimana dia bisa memecahkannya? Alis Si Feng perlahan berkerut. Setiap kali dia menggunakan keterampilan bela diri, Si Feng palsu akan mempelajarinya dan kemudian mematahkan serangannya. Terlebih lagi, setiap kali dia menggunakan keterampilan bela diri, dia akan menghabiskan energinya. Namun, Si Feng palsu memiliki persediaan energi yang tidak ada habisnya. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat dia akan kelelahan sampai mati. Haha, apakah kamu tidak akan melancarkan serangan baru? Si Feng palsu itu mencibir dan berkata pada Si Feng. Kemudian, Si Feng palsu itu mencibir dengan lebih dingin. Dia bahkan menunjukkan ekspresi mengejek seperti kucing mengawasi tikus. Dia berkata, Kalau begitu, Ben Sao akan membunuhku. Potongan Jeyu. Si Feng palsu berteriak dengan dingin dan mengangkat pedang haus darah di tangannya. Pada saat yang sama, pedang kiputi muncul lagi di langit. Mengikuti gerakan Si Feng palsu, tiba-tiba ia menebas Si Feng. Bagaimana aku bisa memecahkannya? Bagaimana aku bisa memecahkannya? Di langit ini, jika dia mengonsumsi energi apapun, dia akan memiliki persediaan energi yang tak ada habisnya untuk mengisinya kembali. Terlebih lagi, setiap serangan sama persis dengan seranganku. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat aku akan menghabiskan energiku dan dibunuh olehnya. Namun, pada saat ini, Si Feng tidak punya waktu untuk berpikir. Melihat Jeyu Yuschok di langit, Si Feng harus berteriak dengan suara rendah, Jeyu Yuschok. Setelah itu, untayan pedangki berwarna putih yang sangat besar muncul dan menebas ke arah tebasan sembilan neter dari mepel batu palsu. Setelah menyadari bahwa Si Feng palsu dapat mempelajari seni bela diri dan keterampilan pedangnya selama dia menggunakannya, Si Feng tidak ingin menggunakan seni bela diri lain untuk membiarkan Si Palsu mempelajarinya. Namun demikian, hal ini bukanlah solusi jangka panjang. Stoney mepel palsu pasti akan melancarkan gelombang demi gelombang serangan ke arahnya, dan dia tidak punya pilihan selain melawan. Jika dia menolak, energi di tubuhnya pasti akan terkuras. Setelah dua pedangki putih besar bertabrakan, energinya dengan cepat menghilang. Pada saat ini, Si Feng palsu memandang Si Feng dan tertawa liar. Hahaha, hahaha, tidakkah kamu merasa sangat tidak berdaya? Apakah Anda ingin membunuh Ben Sao tetapi tidak tahu cara membunuh Ben Sao? Hahaha, hari ini, kamu akan mati dengan kekuatanmu sendiri. Potongan Jeyu. Setelah itu, Si Feng palsu membangkitkan haus darah sekali lagi, dan kemudian dia tiba-tiba menebas Si Feng yang tidak terlalu jauh darinya. 618. Di luar pagoda Beladiri Surgawi, di Istana Bawah Tanah. Pada saat ini, kedua belas ahli keluarga Lan semuanya fokus pada lantai 6 pagoda Beladiri Surgawi, yang bersinar dengan cahaya ungu terang. Apakah orang ini dapat menciptakan legenda yang telah dihancurkan oleh nenek moyang keluarga Lan? Mereka saat itu bergantung pada apakah lantai 7 pagoda Beladiri Surgawi dapat menyala. Pada saat ini, Kaisar Lan Yuan berbalik dan menangkupkan tinjunya ke barang antik tua di 10 pilar naga emas. Pandangannya akhirnya tertuju pada barang antik tertua di pilar pusat naga emas. Leluhur, hanya kamu yang memasuki lantai 6 di sini. Apa sebenarnya yang ada di lantai 6? Mengapa kamu tidak dapat menerobos saat itu? Begitu Lan Yuan selesai berbicara, barang antik tua lainnya juga menoleh dengan ekspresi penasaran di wajahnya. Dia melihat barang antik tua di tengah dan bertanya, Ya, ya, aku selalu penasaran dengan apa yang ada di lantai 6 yang saat itu bahkan paman tidak bisa menerobosnya. Aku juga penasaran. Saya juga. Kemudian, satu demi satu, barang antik tua itu angkat bicara. Tatapan semua orang tertuju pada wajah tua antik yang keriput itu. Dirimu sendiri. Barang antik tua itu membuka mulutnya dan hanya mengucapkan dua kata. Dirimu sendiri. Dirimu sendiri. Dirimu sendiri. Setelah mendengar kata-kata barang antik tua itu, wajah mereka menjadi semakin bingung. Jiyu Potong. Dalam kehampaan luas di lantai 6 pagoda bela diri surgawi, Si Feng palsu telah meluncurkan teknik bela diri terkuat yang dia pelajari sejauh ini, Jiu Yuchok, melawan Si Feng berkali-kali. Di sisi lain, Si Feng sudah tidak bisa menghitung berapa kali dia menggunakan tebasan 9 neter untuk memblokir keterampilan pedangnya ini. Jiyu Potong. Jiyu Potong. Di langit di atas mereka berdua, dua garis pedang kiputih tiba-tiba bertabrakan. Ledakan. Sekali lagi, ledakan menggelegar terdengar. Energi kekerasan sekali lagi mendatangkan malapetaka. Itu melahap Si Feng asli dan palsu. Di tengah energi kekerasan, Si Feng palsu memandang Si Feng dengan senyum mengejek dan berkata, Haha, apakah kamu merasa tidak berdaya? Hahaha. Tapi aku tidak menyangka kamu begitu pandai memblokir. Namun, Ben Sao ingin melihat berapa lama dia bisa bertahan. Potong Jiyu. Itu adalah serangan yang sama lagi, Jiyu Shok. Persetan denganmu. Pil obat yang memulihkan energi esensi ditelan ke dalam perut Si Feng. Tetapi bahkan jika Si Feng memiliki ribuan pil pemulihan energi asal di cincin penyimpanannya, itu tidak ada gunanya. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat mereka akan habis. Pada titik ini, Si Feng menjadi semakin marah. Seperti yang dikatakan wanita jalang itu, dia merasa tidak berdaya. Bahkan sekarang, Si Feng masih menolak secara membabi buta. Si Feng tidak ingin menggunakan keterampilan bela diri yang lebih kuat. Jika keterampilan bela diri yang lebih kuat dipelajari oleh pelacur itu, dia akan dapat dengan cepat memulihkan energi yang telah dia konsumsi. Namun, jika dia menggunakan keterampilan bela diri yang lebih kuat, dia harus mengonsumsi lebih banyak energi untuk menggunakan keterampilan bela diri untuk memblokirnya. Ledakan, di langit, suara gemuruh lainnya terdengar. Energi kekerasan sekali lagi mendatangkan malapetaka. Mungkin aku bisa melakukan ini. Ayo berjuang. Kemudian, Si Feng mulai berpikir. Pada saat ini, Si Feng berteriak dengan dingin. Empat segel ekstrim Jiyu. Kemudian, Si Feng mulai membentuk segel dengan tangannya. Matanya tertuju pada orang di depannya yang tampak persis seperti dia. Empat segel ekstrim milik Jiyu memang sangat kuat, namun ia memiliki kekurangan. Butuh beberapa saat sebelum dapat diaktifkan. Rajurit dengan indera yang tajam dapat dengan mudah mendeteksinya dan memanfaatkan waktu singkat ini untuk menyerang. Tangan Si Feng terus-menerus membentuk segel. Segelnya terus berubah, dan bayangan putih muncul satu demi satu. Namun, selama jeda singkat ini, Si Feng telah memperhatikan dia yang lain. Jika dia mengambil kesempatan untuk menyerang, Si Feng akan segera menarik segelnya. Namun, setelah bertarung dengan, dia, yang lain begitu lama, Si Feng memiliki pemahaman tentangnya. Serangan terkuat yang dia pelajari adalah Jiyu Chok miliknya. Jika dia menyerang dengan Jiyu Chok saat Si Feng sedang membentuk segel, dia akan mampu menghadapinya. Namun, seperti yang diharapkan Si Feng, saat dia membentuk segel, dia, yang lain menunjukkan ekspresi penasaran dan segera mulai membentuk segel. Si Feng sudah tahu bahwa, dia, yang lain telah mempelajari keterampilan bela diri yang kuat ini saat dia menggunakan empat segel ekstrim Jiyu. Di langit di atas, muncul tanda putih berbentuk persegi seukuran gunung kecil. Setelah empat segel ekstrim Jiyu milik Si Feng muncul, empat segel ekstrim Jiyu lainnya muncul di langit. Empat segel ekstrim Jiyu itulah yang telah dipelajari dan diluncurkan oleh Si Feng palsu pada saat itu. Begitu empat segel ekstrim Jiyu muncul, Si Feng palsu itu tertawa semakin liar. Haha bagus. Ini bagus. Sungguh kekuatan yang luar biasa. Saya dapat merasakan bahwa serangan ini menghabiskan banyak energi. Ben Sao bisa pulih dalam sekejap mata, tapi idiot. Setelah beberapa kali lagi, energi Anda akan habis, dan bahkan ramuan pun tidak akan dapat pulih tepat waktu. Anda hanya menggali kubur Anda sendiri. Apakah Anda pikir Anda berada di ujung tanduk? Apakah menurut Anda Ben Sao akan segera mati di tangan Ben Sao? Hahaha. Saat Stoney Maple palsu tertawa terbahak-bahak, dua segel ekstrim sembilan neter empat yang kuat di langit bertabrakan dengan keras di bawah kendali mereka berdua. Ledakan. Itu bahkan lebih ganas dari sebelumnya, dan suara gemuruh yang lebih hebat pun meledak. Kekosongan itu sepertinya akan pecah oleh benturan dua kekuatan kuat ini, dan itu menyebabkan getaran yang hebat. Energi kekerasan dan kekerasan mulai menyapu ke segala arah di void, mendatangkan malapetaka seperti binatang buas. Sementara itu, Si Feng sudah mulai mengeksekusi teknik gerakannya, dan sosoknya mundur dengan cepat. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan sejumlah besar pil obat pemulihan energi asal dari cincin penyimpanannya dan memasukkannya ke dalam mulutnya untuk memulihkan energi yang dia habiskan sebelumnya. Haha, menurutmu kemana kamu akan pergi? Si Feng palsu keluar dari energi kekerasan dan mengejar Si Feng yang mundur dengan cepat dengan senyuman sombong dan liar di wajahnya. Tampaknya Si Feng yang asli akan segera terbunuh oleh serangannya. Ben Sao baru saja mempelajari jurus ampuh ini. Jika Ben Sao tidak menggunakan jurus ini untuk membunuhmu, Ben Sao tidak akan puas. Haha, hahaha. Empat segel ekstrim Jeyu. Saat dia tertawa, Si Feng palsu mendekati Si Feng. Dia berteriak dengan suara pelan dan segera mulai membuat segel tangan. Itu adalah segel tangan dari empat segel ekstrim Jeyu. Segel tangan mulai berputar terus-menerus, dan bayangan jari putih muncul satu demi satu. Melihat segel tangan Si Feng palsu dari empat segel ekstrim Jeyu, bibir Si Feng yang asli meringkuk, seolah-olah dia telah berhasil dalam rencananya. 619. Di lantai enam pagoda surga bela diri, dalam kehampaan yang tak terbatas, ada Si Feng yang mengenakan baju besi berwarna merah darah. Tangannya membentuk segel tangan, dan bayangan putih jari-jarinya terus muncul. Tidak jauh darinya, sudut mulut Si Feng meringkuk. Si Feng yang asli memandangi empat segel ekstrim Si Feng yang palsu. Teknik ini awalnya diciptakan olehnya, jadi dia secara alami tahu di mana kekurangan dari teknik ini. Tak lama setelah itu, Si Feng berteriak pelan, Meteor Sattel Swat. Setelah teriakannya, Si Feng menebas dengan pedangnya. Seketika, pedangki berwarna putih seperti meteor menembus kehampaan dan tiba di depan Si Feng palsu. Ketika Si Feng palsu tiba-tiba menyadari sesuatu, pedangki yang seperti meteor putih telah menembus tenggorokannya. Kemudian, ia menembus bagian belakang lehernya dan terbang ke cakrawala tanpa batas. Saya, hilang. Segel tangan Si Feng palsu berhenti setelah pedang menembus tenggorokannya. Dia menatap kosong pada sosok berwarna merah darah yang sedang mencibir padanya. Kamu sangat tercelah. Si Feng palsu menyadari bahwa dia telah ditipu. Lalu, senyuman tiba-tiba muncul di wajah Si Feng palsu yang terkejut. Melihat senyuman di wajah orang palsu itu, Si Feng terkejut. Bajingan ini, mungkinkah selain pemulihan energi asalnya secara terus-menerus, luka-lukanya juga dapat sembuh secara otomatis. Apakah dia abadi? Berengsek. Kalau begitu, lalu apa gunanya pertarungan ini? Kamu sudah lulus. Si Feng palsu berkata kepada Si Feng setelah senyuman muncul di wajahnya. Kemudian, Si Feng melihat sosok yang tampak persis seperti dia secara bertahap menjadi lebih tipis dan kabur, seperti awan yang tidak nyata. Tidak lama kemudian, sosok itu perlahan menghilang ke dalam kehampaan. Apakah aku lulus level ini? Melihat sosok yang menghilang, Si Feng berbisik pelan. Kemudian, energi yang agung dan padat mengalir ke arahnya dari segala arah. Aku seharusnya lulus. Merasakan datangnya energi misterius ini, Si Feng bergumam. Di tangan kanannya, lampu merah darah menyala. Pedang haus darah berubah kembali menjadi pola pedang berwarna merah darah dan menghilang ke jari tengah tangan kanan Si Feng. Kemudian, Si Feng menghadapi gelombang energi misterius. Keterampilan dunia bawah Jeyu mulai beroperasi. Semua pori-pori di tubuhnya terbuka kembali dan dengan gila-gilaan menyerap energi misterius ini ke dalam tubuhnya. Kemudian, cahaya putih menyala di tubuh Si Feng. Ketika dia telah melewati pagoda surga beladiri tingkat kelima, energi dalam dantiannya berada di ambang terobosan. Pada saat ini, Si Feng belum menyerap banyak energi misterius ke dalam dantiannya, tetapi dia telah berhasil maju dari alam petapa beladiri bintang 4 ke alam petapa beladiri bintang 5. Setelah Si Feng melangkah ke alam petapa beladiri bintang 5, dia terus melahap kekuatan misterius. Ketika kekuatan misterius itu sepenuhnya terserap ke dalam tubuh fisiknya, Si Feng melancarkan pukulan lain dan meledakkannya ke depan. Ledakan. Ledakan dahsyat terdengar di langit. Seolah-olah langit akan hancur oleh pukulan itu. Setelah menyerap kekuatan misterius, tidak hanya tingkat budidaya Si Feng yang mencapai alam petapa beladiri bintang 5, bahkan pukulan yang baru saja dia keluarkan telah mencapai tingkat yang mulia beladiri bintang 9. Dia hanya selangkah lagi dari alam marsial sage. Kemudian, cahaya ungu menyala di tubuh Si Feng. Setelah cahaya ungu menghilang, sosok Si Feng menghilang ke dalam kehampaan yang tak terbatas. Di istana bawah tanah di luar pagoda surga beladiri, kedua belas ahli keluarga Lan melebarkan mata mereka. Ekspresi mereka sangat menarik saat mereka melihat pagoda surga beladiri tingkat ke-7, yang menyala dengan cahaya ungu terang. Itu dia. Dia telah memasuki level ke-7. Pagoda surga beladiri tingkat ke-7. Setelah para penggarap keluarga Lan terdiam sejenak, sebuah barang antik tua tiba-tiba berbicara. Saat suara antik tua ini terdengar, serangkaian seruan menyusul. Pagoda surga beladiri tingkat ke-7 belum menyala selama hampir seribu tahun. Siapa sangka hal itu akan bersinar di hadapan kita saat ini? Seorang jenius yang hanya muncul sekali dalam seribu tahun. Orang ini benar-benar jenius yang hanya muncul sekali dalam seribu tahun. Kemudian, barang antik tua lainnya menghela nafas dan berkata. Mendesah. Siapa yang mengira pagoda surga beladiri akan jatuh ke tangan keluarga Lan kita? Selain nenek moyang kita, tidak ada orang lain yang memasuki tingkat ke-7. Hari ini, dia harus menjadi orang luar pertama yang memasuki pagoda surga beladiri dalam seribu tahun. Siapa sangka setelah orang luar ini memasuki pagoda surga beladiri, dia akan melampaui semua orang di keluarga Lan kita dalam seribu tahun terakhir. Setelah barang antik tua itu selesai berbicara, suara tua lainnya menghela nafas dan berkata, Huh, benar. Di tanah, kaisar kekaisaran kabut langit, Lan Yuan, memandang pagoda surga beladiri tingkat ke-7 dengan kegembiraan di wajahnya. Itu dia. Dia memasuki level ke-7. Dia benar-benar memasuki tingkat ke-7 pagoda surga beladiri. Bakatnya benar-benar menantang surga. Jika orang jenius seperti itu menikahi linglong kita dan menjadi menantu kerajaan kabut langit kita. Anak ini benar-benar monster yang tiada taranya. Pangeran Guang Lan Guang berseru sambil melihat pagoda surga beladiri tingkat ke-7. 12 pusat kekuatan keluarga Lan mengharapkan Si Feng memasuki tingkat ke-6. Namun, fakta bahwa dia telah memasuki level ke-7 melampaui ekspektasi mereka. Untuk sesaat, istana bawah tanah yang awalnya sepi menjadi ramai dengan kebisingan dan kegembiraan. Pencahayaan pagoda surga beladiri tingkat ke-7 jelas merupakan peristiwa besar bagi keluarga Lan. Di tingkat ke-7 pagoda surga beladiri, Si Feng dikelilingi oleh lautan api ungu. Melihat sekeliling, seseorang tidak dapat melihat ujung lautan api ungu. Seolah-olah tidak ada habisnya sama sekali. Karena kedatangan Si Feng, api ungu yang mengamuk tampak menjadi hidup. Api ungu di sekitar Si Feng seperti binatang buas, bergulir menuju Si Feng di tengah. Membakar, melihat api ungu yang mengamuk bergulir ke arahnya dari segala arah, Si Feng mengeluarkan suara gemuruh rendah. Segera, api merah darah yang mengamuk keluar dari tubuhnya. Setelah api merah darah meletus dari tubuh Si Feng, itu berubah menjadi lautan api berwarna merah darah yang menyapu ke segala arah untuk bertemu dengan api ungu yang mengamuk yang membakar ke arahnya. 620. Di tengah lautan api ungu yang tak terbatas, ada lautan api kecil berwarna merah darah. Itu juga dikelilingi oleh lautan api ungu dan terbakar dengan ganas. Si Feng berada di tengah lautan api berwarna merah darah. Dia melihat api ungu di luar lautan api berwarna merah darah dan bergumam, bagaimana saya harus menembus lapisan ini. Lalu, Si Feng mulai bergerak. Lautan api berwarna merah darah yang mengelilinginya mengikutinya dan bergerak menuju lautan api ungu di depannya. Kemanapun lautan api berwarna darah lewat, nyala api ungu yang berkobar segera dilahap oleh lautan api. Mengaum. Pada saat ini, Auman Naga bergema di langit. Saat Auman Naga terdengar, api ungu di bawah mulai mendidih dengan hebat. Mendengar Auman Naga, Si Feng juga mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Di langit, ada naga api ungu besar yang mengaum dan berputar-putar di udara. Si Feng segera merasakan aura dari naga api ungu yang sepertinya berasal dari zaman kuno. Naga asli kuno. Merasakan aura misterius, Si Feng langsung berteriak kaget. Tapi segera setelah itu, Si Feng menggelengkan kepalanya dan bergumam. Itu benar. Naga api ungu ini seharusnya adalah keturunan naga asli. Meski garis keturunannya tidak murni, dibandingkan dengan keturunan naga asli di benua Tianheng, garis keturunan naga api ini jauh lebih murni. Siapa sangka akan ada makhluk jahat seperti itu di pagoda bela diri Surgawi? Aku ingin tahu apakah itu ilusi pagoda bela diri Surgawi, seperti Doppelganger Ben Sao di level sebelumnya, atau apakah itu benar-benar ada? Mengaum. Pada saat ini, naga api ungu mengeluarkan raungan marah di kehampaan. Tampaknya telah menemukan keberadaan Si Feng. Kedua mata ungunya yang sama besarnya menatap dengan marah ke lautan api berwarna merah darah di bawah. Ia menatap sosok di lautan api. Kemudian, naga api ungu bergegas menuju Si Feng seperti gunung besar yang terbakar api ungu, menekan Si Feng. Mahluk jahat, jika kamu adalah naga sungguhan, Ben Sao akan tetap menghindarimu, tetapi kamu hanya persilangan. Karena kamu tidak tahu apa yang baik untukmu, Ben Sao akan mencabut urat nagamu, mengulitimu, dan meminum darah nagamu. Si Feng mengangkat kepalanya untuk melihat naga api ungu yang menukik dengan keras dan berteriak dengan dingin. Kemudian, cahaya perak menyala di tangan kirinya, dan sabit perak muncul di tangannya. Setelah itu, Si Feng segera menyuntikkan kekuatan dunia bawah Jeyu ke dalam sabit perak. Ketika Si Feng masih menjadi petapa bela diri bintang lima, dia menyuntikkan seluruh kekuatan dunia bawah Jeyu ke dalam sabit perak. Namun, sabit perak masih seperti jurang maut. Bahkan setelah menyerap begitu banyak energi, energi itu masih belum dapat terisi. Namun, Si Feng merasakan bahwa sabit perak juga memancarkan kekuatan yang agung. Seolah-olah itu akan mengembalikan jumlah energi yang sama seperti yang Anda masukkan ke dalamnya, seolah-olah tidak ada batas atas. Setidaknya, Si Feng bisa merasakan bahwa bahkan dengan semua energi yang dia suntikkan ke dalamnya, itu masih jauh dari mampu mengisi sabit perak misterius. Kemudian, Si Feng memegang sabit perak di tangan kirinya dan bergegas keluar dari lautan api menuju naga api ungu yang menukik ke bawah. Mengaum. Di langit, naga api yang menukik ke bawah sepertinya merasakan bahaya dan ancaman besar dari sabit perak. Ia meraung, dan naga api besar yang menukik ke bawah tiba-tiba menoleh dan mengayunkan ekornya. Seolah-olah dia telah melihat makhluk yang sangat berbahaya, dan dia benar-benar melarikan diri ke arah yang berlawanan dengan Si Feng. Huff, makhluk jahat, sekarang kamu ingin melarikan diri. Tidakkah menurutmu ini sudah terlambat? Si Feng tidak berhenti. Saat dia melihat naga api ungu berbalik dan lari, dia meningkatkan kecepatan terbangnya. Pergilah ke neraka, Ben Sao. Saat terbang, Si Feng mengayunkan tangan kirinya ke arah naga api ungu, dan sabit perak dilempar oleh Si Feng. Meskipun naga api ungu melarikan diri dan kecepatannya sangat cepat, sabit perak Si Feng bahkan lebih cepat daripada naga api ungu setelah diusir oleh Si Feng. Kemudian, sabit perak menebas kepala naga api ungu besar itu. Mengaum, 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 gelombang auman naga yang menyedihkan, menyedihkan, dan menyakitkan terus bergema di dunia yang dipenuhi api ungu ini. Segera setelah itu, Si Feng melihat tubuh naga api ungu tiba-tiba berubah menjadi api ungu seukuran kepalan tangan dan dengan cepat jatuh ke arah delapan api ungu di tanah. Saat api ungu terus turun, tubuh naga api ungu perlahan-lahan hancur. Si Feng berdiri dengan bangga di kehampaan dan berhenti bergerak. Melihat naga api ungu yang telah berubah menjadi api ungu, dia menggelengkan kepalanya karena kecewa. Saat naga api ungu ini pertama kali muncul, dia merasakan aura kuno dan garis keturunan-keturunan naga sejati. Tapi sekarang, dia melihat wujud naga api ungu ini. Naga api ungu ini pasti ditiru oleh pagoda bela diri surgawi yang menggunakan api ungu di ruang ini. Jika itu benar-benar keturunan naga sejati dengan garis keturunan murni, maka sisik, kulit, dan darahnya semuanya akan menjadi harta karun. Dapat dikatakan bahwa seluruh tubuhnya adalah harta karun. Namun, si Feng berpikir lagi. Jika garis keturunan naga api ungu ini benar-benar murni dan benar-benar berasal dari zaman kuno, maka kekuatannya akan lebih dari ini. Pada saat itu, dialah yang akan melarikan diri. Tapi kemudian, si Feng, yang baru saja kecewa, tiba-tiba merasakan kekuatan misterius yang agung dan familiar mengalir ke arahnya dari segala arah. Sambil berpikir, si Feng membuat sabit perak yang telah menyebarkan naga api ungu terbang kembali ke tangannya dan berubah menjadi pola sabit perak. Pada saat ini, si Feng sekali lagi mengoperasikan ilmu hitam di Jeyu-nya dan mulai menyerap kekuatan misterius yang mengalir ke arahnya. Ketika si Feng telah sepenuhnya menyerap kekuatan misterius, dia tiba-tiba mengepalkan tangan kanannya dan meninjul lagi dengan keras. Gemuruh. Pukulan si Feng seperti petir yang meledak di kehampaan. Ada fluktuasi hebat di ruang angkasa. Pukulan si Feng telah sepenuhnya mencapai level Marsial Sage. Tubuh fisik si Feng akhirnya mencapai tingkat Marsial Sage di pagoda bela diri surgawi ini. Energi dalam dantian si Feng telah terisi setengahnya. Selama dia memiliki setengah energi lebih banyak, dia bisa berhasil memasuki ranah Marsial Sage bintang 6. Pagoda bela diri surgawi ini. Sungguh luar biasa. Kemudian, si Feng masih berdiri dengan bangga di kehampaan. Dia mengira setelah menghancurkan naga api ungu, tubuhnya akan bersinar dengan cahaya ungu. Tapi kali ini, cahaya ungu tidak bersinar. Mungkinkah dari lantai 7 hingga lantai 9, naga jahat tidak dihancurkan?